salam sejahtera Malaysia salam hiburan semua selamat datang ke channel berita Malaysia kini TV ini untuk kupasan berita hiburan tanah air terkini hari ini apa yang saya ingin kongsikan kepada anda ialah satu berita yang dipetik daripada msta berkaitan dengan Putri Sarah dan juga samsul yusuf sebelum saya teruskan perkongsian berita yang tergembak ini jangan lupa like komen dan subscribe channel ini dengan menekan butang notifikasi supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa nah tanpa membuang masa lagi saya akan teruskan perkongsian pada hari ini dimana sumber ini mengatakan bahwa Putri Sarah sudah diklik samsul jadi best friend yaitu kawan baik dan dia mengharapkan bahwa samsul boleh menjaga anak-anak mereka dan kemulut rumah tangga pelakon Putri Sarah Liana dan juga samsul yusuf mungkin masih belum bertemu titik nokta sehingga hari ini namun dengan perkongsian terbaru pemilik nama sebenar Putri Sarah Liana Megat Kamarudin yang berusia 38 tahun itu menarik perhatian pengikutnya peminatnya apabila putri Sarah turut berterima kasih kepada pengarah itu yang sudi meluangkan masa bersama anak-anak ketika dia berada di Jakarta Indonesia baru-baru ini karena urusan gerda kerja yang harus ditempuhi dan juga dilaksanakan oleh Putri Sarah. Kita dah kawan baik kan samsul terima kasih luangkan masa dengan anak-anak masa saya dekat Jakarta katanya dalam satu caption Sarah anggap samsul sebagai kawan baik dan berbaik demi anak-anak itu antara kata-kata daripada Putri Sarah Putri Sarah berkongsi mengenai perkara itu menerusi di instastory miliknya pada petang kamis menerusi hantaran sama pelakon itu turut memuat naik pewaran skrin daripada sebuah portal yang menyiarkan etikal bertajuk nak berbaik demi anak-anak kata Putri Sarah Untuk rekod samsul dan juga Putri Sarah ini melangsungkan perkawinan pada 8 Mac 2014 dan mereka dikurniakan sepasang cahaya mata yaitu Saikul Islam dan juga Sumaya Kemudian rumah tangga mereka masih belum berkesudahan belum menemui titik nokta Apabila selepas samsul ingin melepaskan cirai terhadap istrinya itu pada 18 April lalu seperti mana yang telah ditutupkan oleh mahkamah Memandangkan pihak daripada samsul Yusuf tidak bersetuju dengan termah-termah perjanjian ataupun syarat yang telah diubah oleh pihak Putri Sarah kata samsul Yusuf dan membatalkan beliau untuk meneruskan lepas cerai itu Nah pada 25 Mei lalu makamah mendapati perkawinan diantar mereka sudah tidak dapat diselamatkan lagi selepas wujud perbelahan berpanjangan dalam rumah tangga mereka sejak 4 tahun lalu Dan dikatakan selepas daripada samsul Yusuf itu sendiri mengakui dan membuat satu pengakuan bahwa dia telah bernikah dengan istri keduanya yaitu Irah Khazar di Thailand baru-baru ini pada bulan Januari Dan kes pencerian mereka ini akan disebut semula di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada 14 Jun ini Sama-sama kita nantikan apakah bakal berlaku apakah yang akan terjadi selepas samsul dan juga Putri Sarah kini bersetuju Untuk tidak lagi hidup bersama pemenangkan mereka sudah tidak sehalwan dan sudah tidak mempunyai perasaan kasih sayang Terutama sekali Putri Sarah apabila beliau sudah tawar hati untuk suaminya itu Nah saudara-saudari semua itu sahaja berita hari ini yang saya dapat kongsikan kepada anda semua Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel ini dengan menekan butang lonceng notifikasi Supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita yang saya akan kongsikan kepada anda semua dari semasa ke semasa Dan kepada anda subscribe channel ini dan juga yang sentiasa memberi sokongan Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua Semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki anda sepanjang tahun 2023 ini Dan apa juga pekerjaan apa juga impian anda pada tahun 2023 ini semua Menjadi kenyataan dan memperolehi hasil setimpal dengan usaha anda semua Dan kepada anda yang baru saja menonton video ini Terima kasih saya ucapkan Jangan lupa untuk subscribe channel ini Support channel ini Dengan menekan subscribe ya Dan Akhir sekali sekiranya ada Apa-apa kelemahan dalam segi penyampaian info-info dari channel ini Anda boleh beritahu dalam komen Komen dalam video ini Supaya admin boleh Pertimbangkan dan ubah Jadi itu saja sekian dan terima kasih Semoga kita berjumpa lagi dalam berita-berita selanjutnya dalam channel ini Asingan Bilidah untuk berbincang Berikutan itu proses JGP di bawah kepada sebutan ke-2 di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur hari ini Dan seperti mana kita tahu Samsung Yusuf juga tidak Ataupun Bukan melepaskan cirai Pada beberapa minggu yang lalu Apabila perjanjian Di antara Beliau dan juga istri pertama Dikatakan Diubah Dengan meminta banyak uang Ataupun Nafkah yang berlebihan Kata Samsung Dan itu semua adalah Kisah-kisah lama Ataupun Berkongsian Berapa minggu lalu Jadi itu saja berita hari ini Yang saya dapat kongsikan kepada Anda semua Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini Tanda sokongan Anda Kepada saya Untuk menyalurkan berita Berita terkini Untuk Berita hiburan Sekian dan terima kasih Semoga kita berjumpa lagi dalam berkongsi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!